Halo teman-teman welcome back to my youtube channel kembali lagi bersama saya Trivena ya selamat datang di channel aku ini oke jadi kali ini saya pengen lanjutin lagi petolangan dari si abang kita bang CJ ya teman-teman di game GTA San Andreas ini oke langsung aja kita mulai misinya ya teman-teman oh iya jadi di episode sebelumnya itu kita udah tahu kalau CJ ini pulang karena dia pengen memakamkan mamanya ya mamanya baru saja meninggal terus dia juga pengen membangkitkan Groove Street ya teman-teman dia pengen bangun Groove Street bersama dengan saudara-saudaranya teman-teman pengen bangun kembali seperti yang dulu pengen berjaya kembali ya teman-teman oke jadi misi ini drive-thru ya ini mereka lagi berdebat nih teman-teman mau makan apa ya kan hmm by the way siapa yang traktir nih kita nggak tahu siapa yang traktir ya jadi kita pergi aja ayo kita pergi ke tanda kuning-kuning ini intinya kita kayaknya pergi ke restoran teman-teman teman-teman tempat makan-makan ya kan oke jadi ini restorannya namanya Chlocking Bell dan kayaknya mereka lagi mau pesan makanannya ini teman-teman ya uh kenapa ini bergerak-bergerak bergetar-bergetar guys layarnya banyak banget lo pesannya suy astaga si gendut ini banyak sekali dia pesan ya emangnya lo sanggup makan makanan banyak sebanyak itu kayaknya sih iya teman-teman karena badannya aja udah besar ya kan oke katanya ayo makan teman-teman jadi bagi kalian yang juga mau makan selamat makan ya teman-teman dan enjoy your meal uh itu ada apa graffiti guys kita bisa nanti timpa ya nanti aja penggumis ini selesai ya atau enggak nanti aja kalau ada kesempatan baru kita bakalan gambar grafitinya uh ada geng bales astaga mereka samperin nih siap-siap guys kita mau ngapain nih hit it hit it oke katanya disuruh mengejar ini ya para geng balesnya tembak cepetan ayo kalian pasti bisa eee bentar kayaknya saya coba potong ya tembak cepetan itu kesempatan kalian astaga tembak itu hmm nah seperti itu tembak tembak cepetan tembak ayo pasti bisa kalian tembak udah mau selesai tuh udah rosak parah juga mobilnya cepet 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 aduh lama banget kalian bodo banget sih ada iya ini saya juga liat ini aduh lupa lagi ganti ininya oke nice bentar guys saya pengen mengambil dulu senjatanya iya bentar tunggu saya ambil senjatanya dulu lumayan kan oke let's go kayaknya kita balik lagi nih ke rumah oh no astaga hmm hmm tabraksi gitu aja dapet bintang 1 ya kan uh 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 mobilnya kenapa nih mobilnya oleng-oleng guys oke udah sampai bye katanya kita diundang untuk minum beer tapi gak mau saya oke mari kita mengantarkan si Big Smoke ini si gendut ini ya nantar dia pulang ke rumahnya alright lah kalau begitu toh hampir aja guys oke udah sampai bro gatal tunggu rekan saya temen-temen oke udah selesai ini misinya dan kita mendapatkan 200 dolar beserta respect plus oke lah kalau begitu mari kita lanjutkan lagi misinya ya temen-temen aduh lagunya ini saya suka banget dengernya daripada dengar lagu GTA ya kan oke kita aduh baru juga mau jalankan misi ada telepon ya kan aduh kakaknya yang telepon oke 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 jadi katanya si sweet si j ini harus nunjukin kepada geng-geng yang lainnya temen-temen atau terutama geng kita ya geng Grove Street ya katanya dia harus nambahin apa namanya ini otot ya otot biar dia lebih kuat dalam memukul ya oke nanti pokoknya kita harus mempersiapkan fisiknya nih fisik si j biar dia kuat lawan geng-geng bales nanti temen-temen aduh tadi saya lupa baca lagi tuh misinya judulnya apa lagi lupa sih penasaran temen-temen itu foto yang di belakang itu siapa ya kayaknya mamanya si si j waktu muda kali ya mungkin gak tau juga tapi kan yang disamping mamanya kalau misalnya mamanya si j ya berarti yang disampingnya itu bapaknya kok bapaknya masih hidup ya kan dan kita kan baru itu sebelumnya baru melawan itu kan memukul orang yang sama kayak di foto itu ya kan hmm masih tanda tanya juga sih oke jadi katanya kita pergi dulu ke rumahnya si emet nih temen-temen lewat mana nih lewat sini ya aduh lupa wuu lupa mulu saya gantinya astaga nah ini eh bisa masuk sini gak temus gak masuk sini wuu temus guys mending masuk sini ya kan lebih cepat nice alright jadi kita udah ketemu sama si emet nih kayaknya saya lihat wuu dia pegang senjata mungkin dia penjual senjata mungkin gak tau juga emet bilang katanya ada lagi namanya brian sebelumnya juga ada di kasih tau juga ada namanya brian brian itu mungkin saudaranya si jake tapi katanya si emet dia bilang si brian ini udah meninggal temen-temen betul gak ya saya juga gak tau ini seperti apa jadi kita disini ketemu emet hanya untuk latihan menembak oke siap lebih baik seperti itu ya temen-temen kita latihan menembak supaya nanti kalau pas berhadapan ya dengan geng bales kita bisa menembak headshot ya mudah-mudahan aja kita lihat aja nanti ya jadi temen-temen jangan lupa untuk subscribe channel aku ini oke biar kita rame-rame nih habisin geng-geng bales bareng-bareng ya kan alright uh bleset yeah man mendingan gua ya kan tembaknya satu kali boom sedangkan big smoke banyak banget tembaknya satu botol aja tembaknya beberapa kali siap luar biasa buang-buang peluru kamu big smoke mendingan gua ya kan oke untuk jongkok press c terus kalau mau kayak big smoke oh kalian kalau mau kayak guling ke kanan atau ke kiri ya kan seperti ini kalian pencet dulu mouse kalian yang sebelah kanan ya kan mouse kanan terus tinggal kalian tahan terus tinggal kalian pencet A atau D untuk yang kayak bergerak jalan gitu ya kan temen-temen jadi seperti ini oke oh udah eh meleset nah aduh masih kaku nih temen-temen eh meleset mulu nah eh nah seperti itu oke lanjut use manual aim to shoot the course gas tank oke jadi kalau mau meledakan mobil disini katanya langsung aja tembak tankinya ya boom baby seperti itu temen-temen oke 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 Oke, jadi katanya si Emmett Kita bisa kembali Kapan aja ya kan Untuk mendapatkan senapan Gratis, oke Mari kita pulang Ke rumahnya si Big Smoke ini Antar Big Smoke pulang dulu, baru kita bisa Jalankan misi selanjutnya Ya temen-temen Kita menikmati aja dulu ini Perjalanannya, udah Tabrak lagi, tiang listrik Eh, itu siapa yang taruh tiang listrik disitu Oke, udah mau sampai nih temen-temen Oke, wuuu Melayang mobilnya Wih, masuk langsung garasinya Alright Udah Secepat itu misinya I see you too, Big Smoke I see you too, Big Smoke Di sini Aduh, sabar Bentar temen-temen Nah, kita pakai mobil ini aja nih Jadi katanya Untuk menghargai Para saudara-saudara Di Grove Street Ya temen-temen Jadi kita harus Bentar, kasih mati dulu ini Jadi kita harus Pergi ke Salah satu toko Pakaian ya Toko baju Kita harus Membeli baju Yang katanya harus juga Berwarna hijau ya Yang sama dengan Warna Gang kita Oke, kalau begitu Dan ini dia Tokonya temen-temen Toko Binko Binko Kalau nggak salah Ini toko yang Termurah ya Di kota ini Hmm Suaranya itu loh Suaranya Cicewe Menggoda Menggoda si J Untuk Mendekatinya Tapi Tapi mesti kita Bukan untuk mendekati Si cewek ya Oke Kita coba lihat bajunya Cari aja yang langsung Warna hijau Nah ini nih Green shirt Lah Kok lengan panjang Biasanya kan Kalau green shirt itu Shirt kan Lengan pendek ya Baju biasa ya Tapi ini kok Lengan panjang Yaudah lah Beli aja Yang penting warna hijau Oke Mari kita coba Beli jam Pink atau yellow Temen-temen Masa saya laki-laki Pakai pink Yaudah lah Pakai yang kuning aja Biar keliatan lebih Kayak orang kaya gitu Cirtanya gold ya Temen-temen Ini jamnya Padahal warnanya kuning Bukan gold Jadi dia pakai jam kuningan Hahaha Bukan gold asli ya kan Oke Saya pengen apa Pakai apa lagi ya Hmm Coba ini Kacamata Atau apa ya ini Coba ini ya Saya mau beli Jok glasses Wuuu Bagus juga Cocok sih Dengan mukanya Hahaha Bikin gemes gitu ya kan Celananya ganti gak ya Temen-temen Coba dah Saya ganti Eee Grey Coba Wuuu Mantep 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 Saya mau ganti Sepatunya juga nih Temen-temen Biar kece ya kan Masa pakai Sepatu hitam Dekil Kayak gitu Ganti sepatu Baru dong Oke Mari kita lihat High top Snicks Green low Top Eee Coba ini Bagus sih Pas dengan Celananya Alright lah Saya beli ini aja Oke Udah Untuk misi beli bajunya Udah selesai ya temen-temen Mari kita keluar dari toko ini Oke Nanti aku Balik-balik lagi ya Kalau aku tergoda dengan kamu Bye Mari kita lanjutkan misinya lagi nih temen-temen Kita pulang dulu Kita ke misi Apa ya enaknya S atau BS Eee Bentar Saya pulang Safe dulu ya temen-temen Biar aman ya kan Biar enggak Ini Ah Mending saya kasih masuk mobilnya Si Big Smoke ini ya kan Lumayan Mobil gratis Sekalian perbaiki juga Oke Turun Mari kita save dulu ya temen-temen Baru kita menjalankan lagi misi selanjutnya Di sini aja nih Oke Sudah selesai Mari kita lanjutkan lagi Misi apa ya Eee Coba Saya mau Pakai misi Big Smoke maybe Coba ya Coba ya Kita coba Mari kita mencoba guys Aduh Lupa lagi kan Ganti radionya Nah ini Li Tentu Aduh Mari kita ketemu lagi sama si Big Smoke Aduh Mari kita ketemu lagi sama si Big Smoke si CJ ketuk-ketuk di depan padahal mereka lewat pintu belakang luar biasa ya oke jadi katanya saudara mereka si Jeffrey baru saja keluar dari penjara dan disini kita bakalan jemput si Jeffrey dan pengen membicarakan sesuatu gak tau itu apa ya teman-teman mari kita jemput si Jeffrey ini ya aduh sorry men eh oh jadi katanya si ojilok ini dia baru keluar penjara terus dia apa apa ya tadi tuh lupa saya kayaknya dia apa gitu kayaknya mau jadi artis kalau keluar dari penjara ini atau kayak bagaimana gitu lah teman-teman kurang mengerti juga nih sama si ojilok anjay dia telanjang dada teman-teman gak pake baju namanya lu gak kedinginan bro wih banyak banget tatonya ya kan asli oke oke dia kayak go to Freddy's house oke mari kita hantar si Freddy ini atau yang biasa disebut OG look wuh hampir aja ketabrak guys kaget saya wuh tabrakan hei mantep eh ketabrak itu jauh juga ya rumahnya wuh ternyata rumahnya di daerah balas ya kan teman-teman seram seram menyeramkan teman-teman oke jadi dia katanya dia gangster iya sih dari gaya galo aja udah kayak gangster ya kan go and ring the doorbell oh jadi ini apa namanya si Jeffrey ini si Jeffrey ini ada urusan sama seseorang katanya kita berurusan dulu nih bantu si Jeffrey ya kan nah ini nih namanya si Freddy saya gak tau nih urusannya dengan si Freddy apaan ini geng geng Fagus teman-teman mungkin dia pemimpin geng Fagus kali ya katanya kita disuruh kejar catch and kill Freddy bentar saya bakalan tangkap loh aduh disini kita harus hati-hati teman-teman aduh duh-duh-duh-duh-duh-duh eh mana sih dia eh mana sih ya ampun salah jalan saya wih mana sih dia aduh aduh cepetan naik oke naik naik aduh salah jalan tadi teman-teman iya tunggu bentar cukup banget ya kan wuh dia tabrak orang tuh teman-teman wuh kenceng banget ini motornya kan ye jek lu ye cepetan balap ini iya ditembakin sama temennya sendiri wuh ditabrak melayang orangnya guys wuh hmm hmm cuma gara-gara tabrak tiang listrik ya kan cepetan itu dia kabur iya bacot lu nanti satu kali ketangkep baru lu merenge-merenge ya kan wih hampir itu dia tabrak orang itu kasian jangan saya kasian orangnya bukan si freddy ini wih astaga noob banget bau motor ya kan padahal di dunia nyata sih biasa aja bau motor ini aduh parah 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 bukan ketinggalan jauh kita wuh hampir aja iya ini gue di belakang lu shit kemana sih dia ini maunya pokoknya kita kejar aja lah temen-temen pokoknya harus bunuh ini si freddy aduh ribet banget lagi tuh di luar pada balap kita lagi fokus disini dia balap juga temen-temen luar biasa ya kan mantep mantep motor kita udah mau meledak udah berasep motornya wuh dia tabrak sepede itu temen-temen ih dia masuk ganggang mulu susah tau ya itu dia tentangannya disitu ayo cepet kejar itu dia udah gak nembak ketemu lagi sama temen-temen turun 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 ini ya kan misi ojilok tolul banget sih itu si ojilok gak bisa nembak kali ya aduh mantep mantep dah bentar saya lihat ini jam udah jam berapa ya aduh ini juga sudah hampir 30 menit temen-temen udah mau habis waktu record saya ya temen-temen jadi mau gak mau saya bakalan save dan tutup sampai disini dulu ya peset kali ini oke nah ini nih pinjam dulu motornya bu 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 pinjam motornya thank you bye bye mari kita save temen-temen atau enggak supaya adil ya menggantikan misi yang ojilok udah lumayan susah ya kita coba bakalan jalankan misi satu lagi nih misi yang di S ya temen-temen di sweet oke tapi sebelumnya saya pengen kelewatan kita simpan dulu ini ya gak bisa juga bisa lah bisa lah bisa 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 kita kelakalin guys caranya untuk menyimpan tiga kendaraan untuk kapasitas dua aja nih oke jadi ini misi yang saya bakalan ganti ya misinya drive-by untuk misi ojilok tadi saya gagal ya temen-temen aduh maklum lah ya kan temen-temen baru main juga ya kan nanti lama-lama juga bakalan jago kembali kok tenang aja kok temen-temen terima kasih ya temen-temen nah 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 say what you really mean you such a good government homie you gotta ride shotgun show CJ what's cracking hmm you know some you right GSCJ you can drive home hehehe oke lah kalau begitu mari kita pergi ke tujuan kita oke udah sudah naik alright kita mau pergi ke daerah bales kita pengen nunjukin ke kalian semua para geng-geng bales ya kan menunjukin kalau si Johnson brother udah kembali temen-temen aduh lupa lagi ya kan ganti oke oke mari kita bersiap-siap nih temen-temen katanya kita mau berperang nih gak berperang sih mau nembakin para geng-geng bales ya kan oke mari kita selesaikan secara perlahan tembak 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 cepetan mantep eh 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 udah ya oh ini tembak 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 itu dia satu lagi nice gitu dong oke disini lagi nih tembak itu tembak temen-temen nice masih ada lagi oke gampang ini nih tembak tembak ya kan nice nice aduh bintang 2 lagi aduh bintang 2 temen-temen kita dapat bintang 2 kembali dulu kembali dulu oke kemana nih aduh mobil polisi di depan oh tidak oh tidak oh no oh no midi midi kita mendapatkan bintang 2 temen-temen awas pinggir lu aduh bahaya ini temen-temen kita dikejar sama polisi bener-beneran enggak ada ya lagi yang kejar udah deket nih udah deket all right ayo cepet cepet eh nabrak lagi sudah sampai ya kan udah bisa kita hilangin tuh bintang-bintang polisinya oke wuh deket banget itu aduh kalau kita nabrak dia lagi tadi tuh brabe mesti masuk lagi tuh ya kan ke hairspray aduh ya mobilnya udah rusak deh enggak apa-apa yang penting kita selesai ya misinya ini ternyata ini misinya lebih gampang ya daripada misi si OG lock itu aduh itu sih mau balas dendam si siapa tadi namanya OG lock nama aslinya siapa tadi saya lupa lagi namanya Jeffrey Jeffrey ya Jeffrey mau balas dendam ke Freddy itu tuh hasilnya gitu tuh temen-temen enggak mulus oke udah selesai temen-temen Mission Pass dan kita mendapatkan 500 dolar berserta Respect Plus nih temen-temen nice sekali oke so temen-temen ini udah sampai sini dulu ya saya mainin petolangan dari Bang CJ kita ini sampai disini dulu nanti saya bakalan lanjutin lagi mainin GTA San Andreas ini di next video saya ya temen-temen jadi kalian subscribe dulu channel saya ini oke dan jangan lupa juga untuk di like comment and share ke temen-temen kalian kalau saya lagi memainkan game GTA San Andreas ini temen-temen so once again thank you very much for watching and we'll see you in the next video bye 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 selamat menikmati